We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Happy New Year, dan Hari Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setiap hari Natal tiba ada yang khas dari umat Islam di Indonesia yang tidak kita temui di kalangan umat Islam di belahan negeri lain. Yakni selalu memperdebatkan dan mempermasalahkan boleh dan tidaknya seorang Muslim mengucapkan Natal pada umat Nasrani. Meskipun umat Islam ini sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Indonesia. Namun setiap Natal muncul sebagian umat Islam yang masih saja ingin memproblematisasi ucapan hari Natal. Padahal kita umat Islam Indonesia selalu mendeklarasikan diri sebagai umat yang rahmatan alamin. Umat yang toleran dan umat yang memahami keadaan umat yang lain. Fenomena seperti ini tidak terjadi di negeri-negeri Islam di Timur Tengah. Mereka menganggap Natal sebagai hari besar umat beragama sehingga umat Islam di sana turut mengucapkan hal yang sama. Hari Natal adalah hari kebahagiaan. Kebahagiaan bagi umat Nasrani dan juga kebahagiaan bagi umat Islam yang mayoritas di sana. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat melalui Gus Rizal Ghazahar memfatwakan jika mengucapkan Natal bagi kalangan Kristiani itu haram. Dia tidak setuju ucapan Natal sebagai bentuk toleransi. Dia menyatakan jika ucapan selamat hari raya untuk umat agama lain justru memperkeruh suasana. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara melalui Maratwa Siman Juta mengeluarkan pernyataan senada dengan Gus Rizal. Maratwa menyatakan umat Islam tidak boleh mengucapkan Natal karena itu terkait dengan soal akidah atau soal keyakinan. Tidak hanya ucapan namun mengikuti upacara perayaan Natal juga diharamkan. Dia merujuk pada fatwa MUI Pusat tahun 1981. Pertama saya ingin menyatakan empati terhadap umat Kristiani di Indonesia yang selalu menjadi obyek pembicaraan dan bahkan pelarangan setiap hari raya oleh umat beragama yang lain. Memang ini urusan umat beragama yang lain namun dampaknya tetap pada umat Kristiani. Perdebatan boleh dan tidaknya mengucapkan selamat hari Natal di kalangan umat Islam ini itu seolah-olah umat Islam memproblematisasikan keyakinan mereka. Memproblematisasi di sini sama dengan mempertanyakan apakah keyakinan umat Nasrani itu benar atau tidak. Hal lain lagi memperdebatkan boleh dan tidaknya mengucapkan Natal pada mereka terutama dari kalangan mayoritas seolah-olah itu juga memingkirkan mereka dari bagian umat beragama di Indonesia. Kita berharap itu semua tidak berpengaruh atas teman-teman Kristiani namun sebagaimana manusia biasa jika setiap tahun mendapatkan sorotan seperti itu maka wajar jika mereka merasa terpojok. Sebagai minoritas perdebatan-perdebatan seperti itu nampaknya akan memperteguh perasaan mereka sebagai minoritas. Padahal kita sebagai warga negara Indonesia tidak mau hal-hal yang seperti itu terjadi pada warga negara Indonesia lainnya apapun latar belakang keyakinan dan agamanya. Kedua, saya ingin menyatakan jika Majelis Ulama Indonesia Sumbar dan Majelis Ulama Indonesia Sumut nampaknya perlu memahami lagi bagaimana fatwa itu dikeluarkan dan isu-isu apa yang fatwanya bisa dikeluarkan oleh mereka, MUI daerah. Artinya MUI pada tingkat provinsi dan MUI pada tingkat kabupaten kota. Di dalam aturan pembuatan fatwa MUI ada semacam konsensus bahwa MUI di provinsi dan MUI di kabupaten kota memiliki porsinya sendiri dalam berfatwa. Konsensus itu berbunyi untuk hal-hal dan masalah-masalah yang terkait dengan persoalan penting dan berskala nasional maka porsi pembuatan fatwa itu merupakan bagian dari MUI pusat. Jika kita tilik soal ucapan natal ini sudah jelas bahwa ini merupakan persoalan nasional. Bagaimanapun hal ini terkait dengan hubungan Kristen-Islam di Indonesia dan karenanya ini bagian dari masalah nasional. Jika itu masalah nasional maka porsi itu menjadi wilayah Majelis Ulama Indonesia pusat. Sebenarnya aturan pembuatan fatwa seperti ini masuk akal karena MUI pusat tidak ingin melihat fatwa-fatwa mereka bertentangan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Kembali lagi ke masalah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam konteks fatwa mereka tentang ketidakbolehan ucapan hari natal. Mereka nampaknya perlu memahami kembali bagaimana pembuatan fatwa di dalam lingkungan besar Majelis Ulama Indonesia dan porsi mana yang merupakan hak mereka MUI provinsi dan MUI kabupaten kota. Karena dalam konteks ini MUI pusat bereaksi Holil Nafis menanggapi jika ucapan natal itu boleh saja hal ini terutama bagi pejabat publik dan mereka yang memiliki keluarga nasrani. Selain itu argumennya adalah Indonesia merupakan negara plural jadi sangat wajar jika saling memberikan selamat pada hari besar antarumat beragama. Pandangan Nafis seperti ini pada dasarnya adalah pandangan umum di kalangan ulama-ulama besar di Timur Tengah di mana Natal adalah hari yang perlu diberi selamat bagi mereka yang merayakannya. Bahkan Zainud Tauhid mantan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan kini Wamena berreaksi jika MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang Natal hal ini mungkin terjadi karena MUI beranggapan bahwa soal ucapan Natal merupakan hal yang sudah maklum adanya. Pada tahun 1981 MUI memang pernah mengeluarkan fatwa soal ikut serta dalam upacara atau ritual Natal namun itu bukan soal ucapan hari Raya Natal. Namun agar tidak selalu menimbulkan persoalan dan debat di setiap akhir tahun terutama bagi umat Islam yang membutuhkan fatwa maka MUI Pusat bisa merumuskan fatwa untuk mereka yang membutuhkan. MUI bisa melembagakan pendapat-pendapat tokoh dan ulama mereka soal ucapan Natal itu yang rata-rata membolehkannya. Diharapkan jika fatwa itu keluar isu tahunan yang cenderung memarjinalisasikan umat Nasani bisa berakhir. Paling tidak sebagian umat Islam yang membutuhkan fatwa memiliki pegangan jika mereka ingin memberikan ucapan Natal pada umat Nasani. Kita perlu mencari jalan keluar atas isu yang muncul setiap tahun. Ini sebagian kalangan memang menganggap biarlah hal itu terjadi tapi bagi saya meskipun itu masih pada level perdebatan publik namun perdebatan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memicu tindakan-tindakan yang lebih berbahaya. Saya berpandangan jika masalah perselisihan Natal itu bisa menjadi sekisem atau perpecahan di lingkungan masyarakat beragama terutama Islam Kristen di Indonesia. Masalahnya jika saya amati perdebatan itu muncul selalu berkaitan dengan hari Natal. Hari raya umat beragama lain tidak mendapatkan respon yang rame dari kalangan umat Islam. Saya tidak tahu persis namun apakah hal ini juga mencerminkan bahwa dua kelompok umat beragama memang diam-diam dalam persaingan. Jika ya maka mari kita akhiri sampai di sini persaingan tersebut. Sebagai catatan, problematisasi ucapan hari Natal yang selalu diterima oleh umat Nasrani di Indonesia perlu mendapatkan penyelesaian antara lain dengan peran MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa yang pasti masalah ucapan Natal ini. Jika masalah ini dibiarkan terus, menerus, maka itu akan menjadi potensial untuk dijadikan sebagai pemicu masalah-masalah yang lebih besar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.